selamat menikmati 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 iya pak selamat menikmati pada rumusan iya iya suami iya 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 selamat menikmati iya 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 mudiknya kemana orang saya jauh Pak mudiknya mudik jadinya Kampung dimana Mama jajah Mama Ambon kebetulan ayah di Bukit Tinggi Pak Udah padang kamu ya tapi ayah saya Pak ya iya Pak iya ibunya Ambon Ambon Pak iya Ambon udah pernah ke Ambon kamu udah? Udah Pak, udah ke Bukit Tinggi? Nah itu belum Pak ke Bukit Tinggi, belum. Loh itu belum? Belum Pak, saya pernah ke Ambon doang oh ala rugi loh kamu nggak ke Padang itu iya Pak nanti emang udah pengen Pak kamu itu nggak? Cuma liat YouTube saya YouTube saya ada Spartaka cuma buka deh YouTube saya YouTube oh yang iya Pak sudah liat Pak yang bawa pulang kampung kemarin tau nggak ada di YouTube saya ada? ada Pak, subscribe kok Pak, subscribe ada ya, itu kan ada sepulang kampung tuh ada nonton situ, iya Pak nanti saya tonton maka udah-udah subscribe-subscribe saya, udah Pak kalau tutup Bapak suruh di grup kita subscribe oh iya 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 bukan nih seperti IBS beda lagi oh beda lagi Pak cump right Pak sekarang yo YouTube Szukur YouTube itu oh iya tuh udah kok Pak begitu juga Bukan di YouTube customer ABS tuh ini Spartakaada lagi Pak cuma cuma Spartaka. sebat ntar ya Pak saya buka Oh iya ada Pak iya Pak ada ini cukup subscribe deh ya Pak udah pak subscribe saya buka di handphone pak handphone kamu pake handphone nih enggak Pak maksudnya saya buka YouTube pakai handphone pakai handphone Pak momen gimana mana ini depan udah udah saya subscribe udah saya subscribe udah udah ya udah Udah Pak Nah sekarang lagi apa Mbak Aura ini Pak saya mau mau share screen yang mbak empat payang interpretasikan kemarin minggu kemarin saya udah kasih tahu Bapak hasil olah datanya terus betul interpretasi di sini saya udah saya interpretasi Pak sedikit mau minta bapak koreksi ya saya screen ya Pak yes silahkan orang kurang padang juga kamu ya Pak ayo saya tapi Pak iya sama itu kamu kenapa sih kamu nggak mau aku pulang padang iya Pak nanti saya pulang tenang pak saya pulang kenapa nggak mau takut di di takut kita orang padang ya Enggak Pak masih belum pulang aja kalau belum pernah jadinya berapa orang saudara kamu orang Maksudnya saya sama di saya itu Pak berdua doang berdua berdua jadi anak laki-laki perempuan Pak perempuan juga iya Pak pulang ke Padang ya Iya Pak liat baku liat baku kapung Bapak itu nenekmu di Padang masih ada neneknya nenek kakek yang masih ada udah nggak ada Pak kebetulan sudah papamu ada di Bukit Tinggi atau di Jakarta ada di Jakarta dan ada yang di Bukit Tinggi Pak lebih tinggi juga Oh iya 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 silahkan jadi ya udah muncul belum Pak word saya Pak udah-udah muncul udah-udah muncul udah iya Pak ini jadi yang ini kan objeknya saya mengumum konvensional Pak 2016 sampai 2020 terus untuk model regresi pertama kan lima tahun seperti yang Bapak bilang terus penguji waktu yang pada saat sempro juga sudah approve Pak terus periode yang model regresi duanya dua tahun terus ini untuk analisis statistik deskriptifnya nih Pak hasilnya jadi observasi slow outlier itu yang model pertama tuh sisa 115 untuk model kedua itu 45 ternyata disini pasti statistik deskriptif Pak ketara Pak jadi bank-bank yang bank yang berukuran besar itu lebih dominan dibanding bank-bank yang berukuran kecil setelah udah dianalisis lalu ini lalu untuk model regresi data panelnya uji Chow lulus Pak untuk model regresi pertamanya lebih kecil dari 0,05 berarti dilanjutkan ke uji Hausman untuk model regresi multiplier lalu untuk multiplier nya model regresi dua Pak ini model regresi dua karena regresi pertamanya udah pakai fix effects untuk normalitasnya regresi 1 sama regresi 2 lolos setelah dilakukan outlier untuk multi call nya juga lolos terus heterosnya juga lolos Pak jadi dia lebih besar dari dari 0,05 lalu untuk uji auto call nya model regresi 0,05 lalu untuk uji auto call nya model regresi 1 sama regresi 2 lolos karena nilainya terletak diantara nilai DU sama 4 kurang DU lalu lalu untuk hasil analisis persamaan regresi 0,05 lalu untuk hasil analisis persamaan regresinya ini Pak menggunakan fix effect yang regresi 1 dan regresi 2 nya karena sih belum ada random effect tapi saya belum belum saya masukin Pak belum saya interpretasi jadi baru sampai koefisien determinasi aja Pak ini sampai sini oke sampai situ aja iya Pak habis ini apa itu analisis hasil belum ada ya hasil belum Pak baru uji T aja yang hasilnya itu belum gini Pak ini Pak ini Pak ini seperti ini uji hipotesis sudah uji hipotesis belum hipotesisnya ini Pak uji T kan Pak soalnya pakai uji T aja iya uji T ada ini Pak pertama kedua ada model kedua ada juga iya model kedua ada ini kan udah saya masukin Pak yang saran dari penguji pada SMPRO disini saya masukin terus ini ini masih mulai regresi pertama Pak benar nggak Pak kayak gini iya iya terus ini yang bank size nya yang kontrol untuk melalui regresi pertama terus ini hasil yang regresi keduanya Pak pandemi nya berpengaruh berpengaruh terhadap profit dia di bawah 0,05 oke tinggal kamu analisis hasil ya iya Pak tinggal analisis hasil yang disini Pak belum ya saya belum selesai iya 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 hai iya 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 Gimana pak Ya udah lanjut aja ya Gak apa-apa udah bagus Tapi susunan katakatannya bener gak pak Yang untuk UJT ini pak Seperti ini Seperti ini bener gak pak Yang saya block Untuk daminya Iya bener Bener pak Tapi judulnya itu coba lihat Ini pak Judulnya UJT parsial pandemi Lima apa lima Lima nya kontrol pak Kontrol Oh ya udah Oke deh gak apa Udah bagus sih Iya pak Abis itu kamu boleh pulang kampung tuh Iya pak Bisa pulang kampung Bisa pulang ku tinggi Ada tante mu disitu ada Ada pak Adik papa itu Jadi anaknya Nenek saya punya adik Adiknya itu punya anak gitu pak Oh iya Berarti Masih tante kamu Itu Iya pak Iya Iya Pulang-pulang padang pasti senang banget Kalau kamu pulang ku tinggi itu Iya pak Nanti pak rencananya emang pengen pulang Biar kenal saudara kan Iya pak Ambon Ambon itu jauh Saya pernah dua kali ke Ambon Tapi sehingga Transit sepertinya Di Irian Transit di Ambon Iya pak jauh Iya Jauh banget sih Saya waktu Waktu tahun 2006 2007 tuh 2006 Saya ke Irian Berangkat pagi Pagi habis subuh Di Cengkareng Terus Transit pesatnya Dua kali Dari Jakarta Makassar Di Makassar Ambon Dari Ambon Dari Ambon Transit lagi ke Sorong Di Sorong Baru masuk ke Fafak Saya ke Fafak Iya jauh banget ya pak Jadi Waktu sampai Sorong Udah maghrib Jadi Fafaknya Udah besok pagi Iya bener pak Dari Sorong Maghrib Waduh seharian Bagus kan pak Bagus Kemandangannya Ambon bagus sih Cuma saya sebentaranya Gak bisa Sebenarnya Ambon Bagus ya Ambon Tapi saya gak itu Kan bandara di pulau Kan gak sampai Kota Ambon kan Iya pak Di pulau Gak sampai saya Kota Ambon ya Cuma di bandara pulau Transit agak lama Nungguin pesawat berikutnya Dari Ambon ke Sorong Itu kan Iya pak bener Mungkin ke ujung Mungkin kecil pesawatnya Ngeri pak Tadinya dari Jakarta Makassar Pesawatnya airbus Dari Makassar ke Ambon Pesawat yang Mending menengah itu Dari Ambon ke Sorong Tambah kecil lagi Pesawatnya Iya pak ngeri pak Makanya saya juga Dari Sorong ke Fafak Nek tinoter Wah lebih ngeri lagi itu Mampu jatuh Aduh ngeri banget Dari Sorong Dari Sorong ke Fafak Itu pesawatnya kecil Pakai Baleng-baleng dua itu Iya pak bener Pesawat layangnya itu Aduh ngeri banget Sakit puluh saya Mampu seberapa Mau Kak jatuh Mendarat juga Muda empas angin Waktu balik dari Fafak ke Sorong Samunda Waktu kan Penabuhan di Sorong Masih di pulau itu Mampu dah gak di pulau kan Waktu itu Ada berpati jatuh Di pelabuhan Sorong Asal setelah itu Datang ke Sorong yang ini Waktu dari Fafak ke Sorong Hampir nabrak Atapnya berdarah itu Lagi dalam-dalam Iya kan dia kena angin Ada begitu Mau mendarat di Sorong Kan pesawat itu ringan kan Begitu mendarat Angin kencang Langsung Menglepas kiri Hampir kena Atap bandara Waduh Usah sakit puluh itu Habis itu dia balik lagi Gak ada lagi Aduh Beri mbak Aduh ngeri saya Dua kali Ketiga kali Saya gak mau lagi Sorong itu Gak mau lagi Saya ke Fafak Ketiga kali Setiap tahun Ada projek Ketiga kali Saya ngeri saya Sakit puluh Ya Bagaimana Saya ke Irian Jaya Langsung kan Irian Jaya Dari 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 Jakarta Ke Makassar Makassar langsung Ke Japura Itu masih Gede Tapi lama juga Lima jam Empat jam Jadi Jakarta Jakarta Lima Jakarta Papua Ke Japura Oh saya gak pernah Kalau Jakarta Itu Itu Lima jam Sampai Enam Jam Wah itu Lebih Pesawatnya Sih Bagus Iya Pak Gimana Itu Lama Itu Sampai Di Japura Waduh Aduh Lagi Demo Saya ke Japura Tahun 2019 Oh masih baru ya Pak Ya 2018 2018 Lalu Pembelas Yang ke Japura Lalu COVID Itu Habis itu COVID kan Iya Kalau ke Padang Aku dekat Dua jam Seperti Empat Dah Nampai Ke Padang Di Jakarta Iya Cepet ya Pak Gak Menakut Dari Padang Kitinggi Paling Dua Setengah Dua jam Dah Nampai Padang Kitinggi Iya Pak Pengen Tiba Nanti Pak Biar 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 Adik Pulang Iya Pak Biar Biar Tantinya Biar Biar Tau Enggak Pengen Iya Kamu ke Darah Minang Dulu Darah Ambol Darah Minang Iya Pak Ikut Bapak Ya Pak Anak Cewek Iya Cewek Cowok Kan Ikut Bapak Kan Bapak Iya Iya Selamat Iya Teruskan Bisa Bunggu depan Selesai Itu Insya Allah Pak Nanti Saya Kerjain Dulu Selesai Sama Sama Kesimpulan Sama Sama Saka Saka Iya Pak Iya Sampai Duk Saka Ya Ya Sama Sama Pak Assalamualaikum Wr Wb